Intro Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mengapresiasi penuh program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Provinsi Gorontalo. Menurutnya pembangunan dari level desa harus terus didorong untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikatakan usai meninjau persemian sarana-prasarana infrastruktur bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BPM dalam program Kotaku di Turahan Bugis, Kecamatan Dumberawa, Gorontalo. Harus terus membangun, membenahi dari desa. Apalagi bahwa Presiden selalu mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia ini tidak harus selalu mesti dari tengah, tetapi harus dari pinggiran. Kalau dari pinggiran, itu tentu adalah dimulai dari level desa. Jadi kalau turis mau datang ada turis asil, mau lihat Gorontalo, mau lihat jalan-jalan di kampung di Gorontalo, ada yang lihat ini. Jalanannya bagus, rapi. Dia bisa menikmati bagaimana kehidupan masyarakat rakyat Gorontalo. Rahmat Gobel juga menghadiri persemian Jembatan Sehati, program Kotaku di Kelurahan Polo Hungo, Kecamatan Limboto, Gorontalo. Yang penting tolong dijaga jembatan ini supaya ini bisa berfungsi, memberikan kemudahan buat masyarakat. Dijaga juga kebersihannya, jangan di atas jembatan buang-buang sampah plastik. Bisa ya? Saya titip itu. Perencanaan kota tersebut merupakan penggabungan beberapa kelurahan yang masuk kategori lokasi penanganan kumuh, yang harus segera diselesaikan sesuai target RPJMN. Dari Gorontalo, Rian Indriayana, TVR Parlemen melaporkan.